Kisah Gajah Surah Semarang Murti bagian kedua Kampuran Dewa Siwa melawan Gajah Surah Sang Setan Gajah Dikisahkan Gajah Surah menjadi sangat kuat Ia membunuh siapa saja yang tak mau tunduk dengannya Ia juga tidak menaati kitab-kitab suci Ia mulai menerau para brahmana orang suci Sama dengan manusia di bumi dan para dewa Suatu ketika Gajah Surah pergi ke kota Kasih Dan mulai menerau para warga Nyembah Dewa Siwa dan menghancurkan kuih Dewa Siwa Dewa Indra dan para dewa memohon kepada Dewa Siwa Untuk melamatkan para penyembahnya Lalu Siwa segera pergi ke Kasih Ketika Gajah Surah menghancurkan sebuah lingga di kuih Dewa Siwa Dewa Siwa segera muncul dari lingga Melihat Dewa Siwa menunjuk ke arahnya dengan Trisula Dia meraih Dewa Siwa pun berubah menjadi hujib yang sangat besar Ukuran dengan Gajah Surah dengan delapan tangannya Ketempuran diantara mereka sangat ganas Mereka meluncurkan pelbagai macam senjata satu sama lain Pertarungan dasyat itu terjadi berbulan-bulan lamanya Akhirnya Gajah Surah menembus pertahanan Dewa Siwa Gajah Surah baru saja hendak menghujani Dewa Siwa dengan pedang Setelah itu Siwa menyadari bahwa Gajah Surah harus disadarkan dengan Trisula Trisula Dewa Siwa menyentuh dada Gajah Surah Pada saat itu Gajah Surah menyadari kemuliaan Dewa Siwa Dia berkata Dia Dewa Hamba menyembahmu Anda adalah penguasa tiga loka Sayalah Oh Dewa Hamba tidak berbohong Anda adalah satu-satunya orang yang pantas hamba sembah Mendengar hal itu Dewa Siwa pun tertawa Dia kemudian berkata Oh Gajah Surah Aku sangat senang karena kau menyadari kejahatannya Sekarang hidupkanlah semua orang yang telah kau bunuh Dan silakan mintalah Allah Iblis itu berharap dia dapat memancarkan api secara terus menerus dari tubuhnya Dewa Siwa pun mengabulkan permintaannya Dewa Siwa dikenal sebagai Bola Sankara Karena selalu mengabulkan permohonan setiap makhluk yang menghujannya dengan tudus Gajah Surah meladikan semedinya Dan Siwa pun muncul di depannya dari waktunya Sekali lagi bertanya kepadanya Apa yang diinginkannya? Iblis itu menjawab Hamba ingin agar Anda berdiam di lampu hamba Anehnya Dewa Siwa bahkan mengambuhkan permintaan ini Dan Dewa Siwa pun tinggal di dalam perut Gajah Surah Karena alasan inilah Dewi Parwati mencarinya kemana-mana tanpa hasil Akhirnya dia pergi menemui Dewa Wisnu Dewa Wisnu pun menjawab Jangan khawatir Suami ini memberikan cara penyembahnya apapun yang mereka minta Saya akan mencari tahu apa yang terjadi Kemudian Dewa Wisnu mengutus lembu dan dingin Kebangan Dewa Siwa menjadi pantai penarik untuk menemui Gajah Surah Dan Dewa Wisnu menjadi seorang pemain suling bernama Wisnuwa Penampilan mereka membuat Gajah Surah terpesona Dia bersedia mengabulkan permintaan si pemain suling Pemain suling pun menjawab Kalau begitu Lepaskanlah Dewa Siwa dari perut Gajah Surah mengetahui bahwa ini tidak lain permainan dari Dewa Wisnu sendiri Dan membebaskan Dewa Siwa Setelah membebaskan Dewa Siwa Dia meminta satu pembohonan terakhir Dia pun berkata kepada Dewa Siwa Saya telah berbakti oleh Anda dengan banyak hadiah Pemintaan terakhir saya adalah Agar semua orang ingat saya Oh Dewa Siwa Jika Anda senang Maka tolonglah Menakan kulit sejah saya Yang telah disucikan oleh Trisulami Kulit ini tidak dapat terbakar Ataupun tembus Oleh senjata apapun Jadi saya ingin memberitannya kepada Anda Dan aku ingin pergintaan lain pelantai Saya ingin Anda juga disebut Triti Fasas Orang yang memakai kulit gajah Jika itu permohonan Maka itulah yang akan terjadi Tempat dimana kau tewas Akan dibangun sebuah tempat suci Semua orang yang melihat tubuhmu Terjasa Maka akan memberikan keselamatan Kepada siapapun Kata Siwa Dewa Siwa kemudian memakai kulit gajah Beliau menari di dalam Wujud tinggi besar Dan memiliki delapan lengan Memakai kulit gajah Sosok Dewa Siwa ini Kemudian dikenal sebagai Siwa Gajah Surah Semarang Merki Saat dia menyaksikan Siwa Mengenakan kulitnya Gajah Surah terharu Dan tak berselang lama Ia pun meninggal Di tempat dimana Gajah Surah tewas Dibangun sebuah tuil Yang bernama Tuil Pirates Suara Dan berlokasi Di Fulufo Kamil Nadu India Selatan Mereka Surah Di Fulufo Terima kasih telah menonton!